Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Geekam LMC di Redmi Note 10 Pro. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah sering banget bahas Geekam dan konfig LMC R18 di hape ini, di video kali ini kita bakal coba nih Geekam LMC 8.8 lengkap dengan konfignya. Nantinya kita tetap butuh 2 file ya. Geekam LMC 8.8 dan konfig untuk Redmi Note 10 Pro. Oke, kalau file-nya udah siap, langsung aja kita install Geekam-nya dulu. Kalau Geekam-nya udah terinstall, lanjut kita install konfignya. Ini langsung dibuka aja. Terus masuk di menu setting. Masuk di konfig. Save settings dan tab OK. Kalau udah, masuk di file manager lagi dan kalian copy atau pindahin konfignya ke dalam folder XML yang ada di dalam folder LMC 8.8. Terakhir, kita balik ke Geekam-nya lagi. Tab 2 kali bagian hitam ini. Pilih konfignya dan import. Oke, kalau udah sampai disini artinya Geekam dan konfignya udah berhasil terinstall ya. Dan sekarang kita lanjut cek apa-apa aja yang work di Geekam ini di Redmi Note 10 Pro. Dibandingkan dengan Geekam LMC R18, Geekam LMC 8.8 ini gak ngasih banyak perbedaan ya. Fitur-fitur yang ada juga masih sama aja. Disini masih ada mode Leica dan LDR. Terus di bagian atas ini ada fitur tambahan seperti JWB, AWB, mode manual, OIS, dan lainnya. Lensa-lensa yang ada di Redmi Note 10 Pro juga udah dijamin work semua ya. Mulai dari lensa utama, ultrawide, telemakro, dan kamera depannya. Selain itu, mode-mode yang ada udah gak ada kendala sama sekali baik buat foto ataupun video. Nah, konfig yang ada di video ini juga udah support format RAW di semua lensanya ya. Mode malam udah aman banget dan pastinya udah support Astro Photo juga. Sayangnya, fitur Light Trail di LMC 8.8 ini udah dihilangin. Untuk mode videonya sendiri udah work juga dan udah support perekaman sampai 4K 30fps di semua lensa. Selain 4K 30fps, 1080p 60fps-nya juga udah work. Disini juga ada tambahan fitur HDR 10-bit untuk lensa utama dan peningkatan kualitas suara untuk semua lensanya. Tapi sayangnya, fitur HDR 10-bit ini masih bug dan Full HD 30fps-nya juga belum work. Slow motion dan timelapse-nya juga gak work ya. Terus disini ada tambahan mode cinematic, tapi sayangnya masih bug juga. Terus panoramanya juga gak work, tapi foto spare udah gak ada kendala. Oke, sama seperti biasa, disini saya juga udah siapin beberapa hasil foto yang diambil menggunakan Geekcam LMC 8.8 di Redmi Note 10 Pro. Dan ini dia hasil fotonya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Overall, Geekcam LMC 8.8 ini udah recommended kalau pengen dijadikan daily Geekcam di Redmi Note 10 Pro. Terutama buat kalian yang pengen pake Geekcam dengan base 8.8. Kalau dibandingkan dengan Geekcam LMC R18, pemrosesan foto LMC 8.8 menurut saya jauh lebih baik sih. Tapi kalau nyari yang fiturnya jauh lebih lengkap dan minim bug, saya tetap milih Geekcam LMC R18. Harapannya sih, LMC 8.8 ini kedepannya ada update-an lagi ya. Karena sampai video ini saya upload, belum ada update-an terbaru untuk versi ini sejak September 2023. Untuk hasil foto udah nggak ada yang perlu diraguin lagi. Geekcam-nya udah pasti bisa ngasih hasil foto yang maksimal dengan detail yang tajam, warna yang lebih keluar tapi nggak over, shadow dan highlight yang terekspos dengan baik dan pastinya udah minim noise. Ini balik lagi sih sama ISP di Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro yang memang bagus banget. Jadi itu dia Geekcam LMC 8.8 di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya.